Ayu Ting Ting umumkan calon suami, reaksi ayah kandung kaget. Kabar bahagia tengah menyelimuti pedangdut Ayu Ting Ting. Dia dikabarkan dekat dan akan segera menikah dengan Adit Jayusman. Namanya pun jadi sorotan media. Nampak kabar terbaru, Ayu Ting Ting berbincang dengan Atta Halilintar. Mereka berbicara soal kapan tanggal pernikahan masing-masing. Dalam sebuah pemberitaan, seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting sempat terciduk sedang menggandeng seorang pria yang diduga adalah Adit Jayusman. Dalam video yang viral di media sosial itu, Ayu dan Adit terus bergandengan dan tidak memberikan komentar apapun. Keduanya terlihat tergesa-gesa dan langsung masuk ke dalam mobil. Lalu kapan Ayu Ting Ting akan menikah? Pertanyaan Ayu Ting Ting kepada Atta Halilintar. Lalu ayah Rozak menyahuti. Desember, cepat banget. Desember jadi kamu langkahin kak Ayu. Kan kak Ayu insya Allah kayanya tahun depan, kata Ayu Ting Ting. Namun, sang ayah Abdul Rozak langsung meledek Ayu. Dia bertanya apakah Ayu sudah memiliki calon suami. Ayu pun mengaku belum memiliki pasangan saat ini. Atta kan udah ada calon. Kalau ini udah ada, tanya Abdul Rozak. Ya belum, jawab Ayu. Tetapi, Atta Halilintar langsung mengatakan bahwa banyak pria yang ingin menjadi suami dari pelantun alamat palsu itu. Abdul Rozak pun mengatakan Ayu harus mencari pria yang baik karena hal itu cukup sulit. Amin, banyak yang mau. Cari yang baik kan susah, kata Ayu Ting Ting. Beberapa waktu lalu, Ayu dan Deddy Corbuzier dipertemukan dalam sebuah acara yang turut dipandu Sang Biduan bersama Wendy Cagur, Ruben Onsu, dan Ivan Gunawan. Menarik, Ayu pertanyakan terkait tak pernah menemukan akun Instagram Deddy Corbuzier. Tentu, hal itu jadi bahan seru bagi ketiga rekan Ayu. Deddy begitu yakin bahwa ia tidak blok Ayu, begitu juga Ayu yang mengelak telah blok Deddy. Akhirnya Deddy ceritakan bagaimana ia bisa tahu di blok oleh pemilik nama lahir Ayu Rosmalina. Terima kasih. Terima kasih.